Dikisahkan di zamannya Umar bin Fakta, di zamanku Al-Fabifan Umar, Umar mengutus pasukan yang diripin oleh Abdullah bin Tudhafa untuk menyerang daerah Rumawi. Jadi, tak kala pasukan itu berangkat oleh kerajaan Rumawi itu, untuk mereka ditangkap, bisa dilumpuhkan serangan mereka. Akhirnya, ditangkaplah Abdullah bin Tudhafa berserta masukannya. Tak kala ditangkap itu, diajak oleh Raja Rumawi, Abdullah bin Tudhafa untuk masuk agamanya. Tanah sesuatu. Maukah kau masuk agamaku menjadi nasiran? Kalau seandainya kau mau, saya berikan separuh kerajaan saya. Maka kata-kata Abdullah bin Tudhafa, oh tidak mau saya. Tak mau saya tukarkan agama saya dalam kehidupan dunia. Maka, Raja itu memelintahkan anak buahnya untuk menyalih Abdullah bin Tudhafa kemudian dipanah. Setelah dipanah, ini seakan-akan ditakuti. Lalu jangan penakan. Akhirnya dipanah, diperanah. Diajaklah dimasukkan ke Nasiran Nasiran. Kalau masuk Nasirani, kalau saya menjadikan kau raja, separuh kerajaan saya. Tidak mau. Akhirnya, Raja itu menyuruh untuk menyiapkan idul. Panci serangat. Panci yang sangat besar. Diisi minyak. Sampai mendidih. Disuruh Abdullah bin Tudhafa ini dilemparkan ke dalam panci. Melihat-lihat itu, Abdullah bin Tudhafa menanis. Maka, melihat Abdullah bin Tudhafa menanis, laporan ini. Laporan anak buahnya kepada Raja itu. Wahai Raja, ini Abdullah bin Tudhafa menanis. Akhirnya dibanggil. Terser. Kamu mau masuk Agabah Nasirani? Saya tidak mau masuk Agabah Nasirani. Tapi kenapa kau mau menanis? Karena engkau akan digoreng. Kenapa saya menanis? Ini jawabannya yang membuat kita ini. Saya menanis karena saya memiliki nyawa satu yang saya korbankan untuk Agabah Allah. Kalau seandainya saya memiliki nyawa sebanyak buru yang ditubuh saya, akan saya korbankan semuanya untuk Agabah semuanya. Kagetlah ini. Ini bukan orang biasa. Akhirnya Abdullah bin Tudhafa ditawali sama Raja itu. Engkau boleh bebas, tapi dengan syarat. Engkau bikin gelap kepala saya. Akhirnya dia mikir. Bikin kepalanya orang kamu. Akhirnya Abdullah bin Tudhafa ini memberi syarat juga. Saya akan kiri kepala kamu dengan syarat seluruh tentara saya dibebaskan juga. Iya, Tidak Bapak. Akhirnya dikin kepalanya Raja Romawi ini. Akhirnya depaskanlah Abdullah bin Tudhafa dengan anak buahnya. Sesampainya di Madinah. Maka bercerita Abdullah bin Tudhafa ini kepada Umar bin Tertop. Bercerita bagaimana kejadian yang menimpa dia. Dia ditakcap karena sahabatnya Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Tertop mengelintahkan. Seduluh orang Islam. Sekarang wajib mencium kepalanya Abdullah bin Tudhafa seharian pertama kali akan menciumnya. Inilah yang menciptakan Allah SWT bagaimana keteguhan sahabat Rasulullah SAW. Keteguhan orang beriman mempertahankan agamanya meskipun nyawa taruhannya. Akhirnya Allah SWT memberikan keberhormatan. Kisah seperti ini ada kemiripan di kitab lain. Ini tadi di dalam kitab Usul Berbawah. Di mungkin juga dalam kitab Unul Himat. Dalam kitab Korotur yang dikisahkan kisah yang agak mirip seperti itu. Ini terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengirim pasukan kemulaui juga. Akhirnya pasukan itu kena tangkap. Maka ketika ditangkap sama juga. Kitawan, kamu masuk agama saya. Saya memilihkan. Saya akan berikan kamu kerajaan. Kekuasaan. Saya akan berikan mahkota. Saya akan berikan bendera. Saya akan berikan kekuasaan padamu. Kalau tidak saya bunyi. Maka. Prajurik itu yang ditanya. Maka. Gini kan. Dak mau saya. Dak mau saya tukar dunia saya. Akhirat saya dengan dunia. Maka. Hadis meminta Allah SWT. Tentara ini dipotong kepalanya. Akhirnya. Menggerib di kepala itu. Membaca ayat Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyat. Padukuli fi ibadih. Padukuli janjati. Ya ayat Tuhan nafsul mutma'inna. Wahai nafsu yang kenal. Irji'i ila rabbiki rodiyata mardiyat. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu. Menteri dan diri itu. Padukuli fi ibadih. Masuklah. Kepada golongan hambaku. Padukuli janjati. Masuklah ke dalam surga. Kemudian dipanggil lagi. Tentara yang lain. Dia itu. Dia aja juga. Kamu mau masuk. Agama saya. Saya kasih kepuasaan kamu. Kalau tidak saya potong kepalamu. Sebagaimana temanmu itu. Dak mau saya. Saya tidak akan tukar. Akhirat saya untuk perkaraanmu. Akhirnya. Dipotong juga. Buka kepala orang yang kedua ini. Menggelip di kepala itu. Membaca ayat. Kutufuhadadiyah. Jadi di surga itu. Dicisakan. Buah-buahan itu. Di petiknya itu dekat. Kutufuhadadiyah. Petikannya itu dekat. Jadi. Kalau di dunia ini. Pohon itu akarnya di bawah. Nanti kalau di akhirat. Pohon itu akarnya di atas. Buahnya yang ke orang itu. Kutufuhadadiyah. Kutufuhadadiyah. Petikannya itu. Dekat. Makan dan minumlah sebab apa yang kamu lakukan waktu dibuat. Menggelip di kepala itu bergabung dengan kepala yang pertama. Kemudian setelah itu dipanggil lagi orang yang ketiga. Ditanya. Kamu mau ikut agama saya. Saya jadikan kamu raja. Kalau tidak. Saya pun. Kamu saya pun. Kalau begitu. Saya pilih jadi raja saja. Saya pilih ikut raja ini. Sehingga saya selamat. Saya sudah capek di hidup menderita. Akhirnya. Mendengar hal itu dia bilang sama. Apa nama. Pak Paten. Adi Paten. Berikan dia. Janji saya yang saya janjikan tadi. Akhirnya itu ulit. Ya raja. Menak mikir. Ini kawan-kawan si guru kenal dia. Tak tahu masyarakat. Coba. Dites dulu. Dia benar gak mau masuk agama kita atau tidak. Apakah dia di pihak kita atau tidak. Berupa jalan-jalan tes. Soal Pak Dekat Jangan. Akhirnya dimanggir. Ya. Kamu dulu. Kamu dulu. Saya akan pergi. Oke siapa. Akhirnya dibawalah satu temannya. Dipengar kepalanya sama dia. Kemudian. Raja itu bilang. Sama. Pak Paten. Wahai. Sudah. Berikan diri saya tadi. Wahai raja. Sampai tak mikir. Dia ini. Sama orang yang lahir. Satu negara dengan dia. Lahir. Di tempatnya dia. Dia berani berhianat. Apakah nisah yang sampean. Sampean orang yang baru. Ini orang yang sesaudara. Bihianat. Apakah nisah yang sampean. Terus gimana. Potong saja kepalanya. Orang pengkhianat ini. Tak bisa dipercaya. Hianat satu kali. Dia akan hianat dua kali. Akhirnya. Dipotonglah kepalanya. Dipotong kepalanya. Dia membaca ayat. Apa manfaatwa alaihi kalimatul abad. Apa anta tuqibu minan nabi. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk mati dalam keadaan jelek. Apakah kamu mampu. Mengangkatnya dari neraka. Membebaskannya dari neraka. Akhirnya kepala itu menggelintih. Tak berkumpul dengan dua kepala yang awal. Tapi dia tinggal di empat yang lain. Akhirnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala ini belajar sama kita. Bagaimana pengorbanan orang gak butuh. Dan juga bagaimana pengorbanan-pengorbanan mereka. Sehingga tak kalah kita lihat ada orang-orang yang apa namanya. Mereka ini berkorban buat agama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihatkan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan. Mungkin sedikit dari saya. Kurang lebihnya maaf. subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh